Intro Ya, di sebelumnya Bu Cek bilang para layang Buat kita jauh lebih sabar Para layang ini kan olahraga yang tidak perlu pakai mesin kan Itu bisa jelasin sedikit Supaya orang-orang tertarik Berarti gini dong Rik, pas mau Lompat, eh sabar sabar Eh sabar sabar Gak lompat-lompat, gak sabar dulu Yang buru-buru gitu kan Kenikmatannya Kenikmatannya terbang adalah Karena manusia gak diciptakan untuk terbang Tapi dengan bantuan alat-alat ini Kita bisa menikmati, kita bisa terbang Pemandangan yang dilihat dari atas Itu punya perspektif berbeda Dibanding kita melihat di bumi Jadi pastinya akan lebih indah Kenikmatannya akan kita bahas lebih lagi Tapi selain olahraga didegantara Ada gak olahraga lain? Yang berbentuk sepedaan gini Main juga gak? Main Saya senang sepeda jarak jauh Kemarin terakhir Nyusur pantai selatan Dari Labuan Ratu ke Jogja Pakai sepeda? Pakai sepeda 7 hari 7 hari? 7 hari Kita malamnya camping Pinggir pantai Paginya goes lagi Oh gitu? Ada kenikmatan tersendiri Untuk melakukan Goes jarak jauh Karena Mental ya Jadi ada Ada rasanya hari itu Pengen buang sepeda Lihat tanjakan gak habis-habis Temu tanjakan 37 kilo ya Abis itu ya Ngedumel Sampai diajak ngomong sepedanya Udah mulai halu Tapi itu tuh funnya disitu gitu ya Ini kebayang kan ngeliat kereta Udah pengen masukin aja Terus sepeda ke kereta Kita pulang Saat hari keempat kelima Kan kita bersembilan sama temen-temen Ada dari beberapa Ada dari Semarang Ada yang dari Malang Ada yang dari Jogja Ada yang dari Bandung Begitu tau mau pergi Cek lu mau pergi Kata telepon Iya Ikutlah Gabung-gabung Gabung Tapi kita campingan nih Iya gak apa-apa Udah berangkat Hari keempat kelima Udah pada Di tenda nih Kalau malam gini Kenapa sih kita Masih pergi Tapi begitu kita finish Kembali ke Jakarta Ke rumah masing-masing Dua tiga hari kemudian Udah mulai WhatsApp Jadi kemana lagi kita berikut Jadi memang ya itulah Kalau orang Senang dengan kegiatan outdoor Pasti akan Walaupun berat Walaupun Tapi begitu Tercapai Ada kepuasannya Kenikmatannya Yang susah aja bisa dilewati Jadi Kalau udah bisa Ngelewatinnya susah Gak ada sesuatu Yang susah lagi Yang gak mungkin Udah liwat semuanya Udah sepeda tujuh hari Udah suhu itu Loh Dilihat aja petisnya Lebih gini dari kemarah Sekarang kita akan Infokan outdoor activity Yang menggunakan sepeda Silahkan SD Yang pertama ada Polo bike Polo bike itu adalah Permainan bergu Yang mirip dengan Polo tradisional Tapi uniknya Menggunakan sepeda Jadi Para pemain Polo bike ini Berada di atas sepeda Dan menggunakan Memukul Untuk memasukkan bola Kedalam gawang Ada dua versi Dari olahraga ini Yaitu menggunakan Lapangan berumput Ataupun bisa Menggunakan lapangan Yang bersemen Lebih susah kali ya Kalau lapangan berumput ya Susah pasti Dia mesti balance Mesti mukul bola lagi Lebih kecepatan Lebih lambatan Lambatan juga jatuh Kita lihat videonya Seperti apa Iya Ini dia Wah berarti ini Impact sih terus-terusan ada Ibu nih Tadi katanya ada Mas Polonya Polonya gak ikut Gak ikut nih Prinsipnya sama seperti Olahraga Polo yang lain gitu Wah susah kan Susah loh Gak banget sih Berikutnya Berikutnya ada Parkour bike Ini adalah salah satu jenis Olahraga yang lain Masih parkour Cuma menggunakan sepeda Dimana si pelaku Berpindah dari satu tempat Ke tempat lainnya Dengan efisien Dan secepat-cepatnya Melompati batu Dan melompati tempat-tempat Tentu Menggunakan sepeda Lain disebut dengan parkour Bye Waduh Ini kayaknya anaknya Nakal-nakal banget ya Ini gak pernah dimarahin Orang tuanya Ini kayaknya orang tuanya Emaknya sering marah nih Kayaknya anak-anak kayak gitu Enggak Ini orang tuanya mendukung Mendukung Pasti mendukung Aduh Kayak per ya Sepedanya Tapi sepedanya memang udah Didesain khusus ya Ini lihat Ini yang seru nih Tipis Itu dia Lihat rekaman udah jadinya Lihat pas latiannya Latiannya Ini udah jadi ya Sang masuk mata Tapi itu hal yang fun Berikutnya Berikutnya ada Flatland Flatland adalah Mengendari sepeda BMX Dengan gaya-gaya Bebas Yang dilakukan Di permukaan yang datar Dinamakan flatland Karena permainan ini Biasa dimainkan Di tempat yang rata Seperti di lapangan basket Lapangan tenis Ataupun lapangan badminton Dan tempat lainnya Yang punya datarannya yang rata Kita lihat Ini seperti freestyle sebenarnya Freestyle Ini kayaknya dianya tuh Ini orang kayaknya di sepeda tuh Nggak mau duduk Tapi nggak mau jalan Duduk nggak mau jalan Nggak mau muter disitu Ini kesimbangan luar biasa nih Berikutnya ada Drift Strike Bike Ini adalah sepeda roda tiga Berarti sepedanya anak gue nih Kayaknya Roda tiga Dengan dua roda Di belakangnya Berbahan nylon Yang biasa digunakan Pada skateboard Sepeda ini Terbagi menjadi dua model Yaitu Menggunakan pedal Ataupun tanpa pedal Aktivitas ini Biasa dilakukan Di jalur menurun Dengan sudut kemiringan 30 derajat Dan aksi drift ini Bisa dilakukan Saat rider mengendari sepeda Pada kecepatan Sekitar 30 sampai dengan 40 km per jam Itu cepat Ya kita lihat Seperti apa Keseruan Drift Strike Bike ini Kayak boarding kali ya Jadi ya Cuman bisa duduk ya Pak Oh ditarik ternyata Yang paling terlalu lepas Selain modal bike nya Harus modal mobil nya juga Berarti Berikutnya adalah Downhill Ini adalah salah satu Olahraga yang menggunakan Sepeda gunung Yaitu olahraga Balap sepeda Yang menggunakan Bantuan gaya Gravitasi untuk menuruni Bukit secara Time trial Lintasan standar Downhill itu memiliki Panjang Satu setengah sampai dengan Tiga setengah kilometer Dengan waktu tempu Dua sampai lima menit Kita lihat ya Wow Aduh 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 Kesimpulannya Kesimpulannya Ngilu Saya tidak berminat Bayan deh Salah seorang wanita yang berikut ini Juga ternyata menyukai Olahraga-olahraga yang menantang Bahaya Nah Tapi Profesinya sebenarnya adalah Seorang model Dia tidak takut terjadi Dengan wajahnya Fisiknya Atau bagaimana Kita tetap langsung Seladia Nadine Chandra Winata Yang kita tahu Nadine Olahraganya adalah Nyelem Selain nyelem Ya Nyalam dalam hatimu Oh Kamu sudah dipulang Itu sudah Ganti Oh iya Ganti Apa ya Semua yang Berbau Apa ya Berbau Adrenalin Memicu adrenalin Olahraga yang Kalau bisa Di luar Ruangan Oh gitu Kalau di dalam ruangan Nggak ada yang suka Kita sih Kalau lagi di Jakarta Ya Coba boxing Ngegym Gym Terus lari di kompleks Muay Thai Berenang di kolam renang Udah itu Oh ya karena di Jakarta Masih ada terbatas Banju jumping Banju jumping udah Banju jumping udah Apa lagi Jadi pada saat kita Kita mengenal alam Kita mencoba Dalam Dalam sebuah hubungan itu Kita memperkenalkan bahwa Di dunia ini Bukan hanya sekedar manusia Makhluk hidup Makhluk tumbuhan Tapi ada alam yang menjaga kita Yaitu semesta Alam semesta itu Jadi Kalau bisa Aku menilai bahwa Kalau kita menghargai alam Alam akan menghargai kita Jadi saya berharap Siapapun itu Ya mau pasangan Mau teman Kalau bisa kita menghargai alam Karena alam akan jaga kita Jadi Kita bisa lihat gitu Ini kalau dia bisa menjaga alam Artinya dia bisa menjaga diri sendiri Artinya dia disiplin akan diri sendiri Nah itu sebenarnya Karakter Dari seorang pasangan Yang Yang cocok Bagi siapa aja Kalau bisa disiplin Artinya dia bisa jaga keluarga nantinya kan Ya Itu filosofiku sih Filosofiku pokoknya Arti ketengan alam ya Iya Oke Nah Sebenarnya kalau Nadine sendiri ini kan Merasakan juga kenikmatan Dari olahraga-olahraga yang gak biasa Dari seorang wanita yang dilakukan Kan gitu Bisa gak share kenikmatan Dari olahraga tersebut Kepada masyarakat Supaya lebih tertarik lagi Dengan olahraga-olahraga ini Itu gak seperti image Yang dibanyakan orang-orang gitu Yang pasti olahraga itu Pasti sehat Sama kita juga tahu Limit kita Sampai sejauh mana Jadi Tiap orang kan Kalau Sukses dalam Dalam Sesuatu itu Merasa Wah ini Kita jagoan Kita tahu segalanya Tapi Saat kita mencoba Olahraga yang lain Yaitu Memicu adrenalin kita Kita bisa tahu bahwa Ini kelebihan kita Ini kekurangan kita Dan kita harus mengakui Kekurangan kita Jadi membuat kita lebih Kita ini Kecil di dunia ini Sebenarnya Know the limit lah Ya tahu Tahu limit kita Nah itu sebenarnya Yang harus kita cari Setiap kali kita melakukan Sesuatu yang berbau ekstrim Tapi ya tiap orang Beda-beda Pilihannya Ada yang Mungkin dengan ketenangan Seperti yoga Nah kemarin aku nyoba Dari boxing Langsung nyoba yoga Bingung gimana caranya Tapi bagus yoga Cobanya jangan yang yoga Yang asang Yang gitu-gitu Yang hot yoga Biklang yoga Kemarin coba Ya ampun panas Itu lebih mau mati Asli itu Itu baru tuh Lebih cocok Itu juga menurutku ekstrim Karena biasanya aku yang Power Boxing Muay Thai Terus Wushu dulu Sempet Tiba-tiba Aduh panas ya Kapan kelarnya Lihat jam terus Itu memang termasuk ekstrim Itu ekstrim Untuk misalnya bucek gitu ya Keikutan yoga Itu ekstrim Itu ekstrim Karena apa Ini bucek Semuanya pada menempel Bisa gak yoga Kalau bucek sendiri Kenikmatannya macam-macam nih Bucek udah main ini Main ini Sebenarnya Apa sih Kenikmatan apa sih Yang perlu diserit ke masyarakat Bahwa ini bukan olahraga Yang semenakutkan Yang orang-orang pikir Jadi memang Mungkin yang bisa diserit adalah Seperti Ari dari tadi Selalu ngomongin Olahraga ekstrim-ekstrim Kita rubah dulu Jangan menyebutnya olahraga ekstrim Menyebutnya olahraga luar ruang aja Oh ya Salah penyebutan Kalau orang bilang ekstrim port Karena semua jenis olahraga Ada resiko nyari Jadi bukan hanya Olahraga luar ruang Seperti terbang Atau diving Atau Beberapa olahraga luar ruang lainnya Olahraga di dalam ruang pun Sepak bola Atau Apa namanya Food sal Juga semua punya resiko-resiko Yoga juga punya resiko Semua ada resikonya Jadi Yang mesti kita lakukan Lalu melakukannya dengan benar Sehingga akan meminimasi Resiko-resiko Yang mungkin terjadi Karena yang lebih Lebih ekstrim Sebenarnya naik motor di Jakarta Itu paling ekstrim Karena secara statistik Saat ini Ada 7 ribu kecelakaan Kendaraan bermotor di Jakarta Kalau kita bandingkan Dengan kecelakaan olahraga ekstrim Yang dibilang olahraga ekstrim itu Atau olahraga outdoor Nothing Gak ada Gak ada apa Tapi memang ada Beberapa kasus kecelakaan Tapi sangat sedikit lah Ini artikel dari Ibu Cek Jatuh dari motor itu menyenangkan Ini agak aneh sih sebenarnya Itu banyak anak-anak cewek Jatuh dari motor kapok Betis-betisnya udah pada hitam Kena-kena olahraga Kena-kenangan itu Itu yang bikin headline saya Yang ngaco sebenarnya Jadi Itu Saat Kita bikin event motocross Tahun lalu di Danau Toba Di Sumatera Utara Selesai kita 2 hari Perjalanan cross country Pakai motor trail itu Ya beberapa kali kan kita jatuh Memang Ya dia tanya Masih wartawan-wartawan itu Ma gimana tadi jatuh Ya jatuh ya Pertama kan menyenangkan Buktinya kan kita jalan terus Ya Jangan sampai jatuh Sehingga fatal Makanya harus belajar yang benar Jangan langsung Naik motor Langsung masuk sirkuit Belajar dulu Kenali dulu alatnya Semua kan ada proses gitu Orang sampai Menjadi rider motor Yang berpengalaman Jatuh itu juga ada teknik ya Biar gak terlalu terlalu Ya semua ada resikonya Tapi kan Kita melakukannya dengan senang Jadi kalau tanya jatuhnya gimana ya Senang-senang aja Jadi buktinya kita jalan lagi Balik lagi Kalau kapok minta pulang Beda Memen lagi pulangnya Mengenai barang bukti Dari apa yang telah mereka lakukan Kita akan lihat dengan jelas Dan kita akan tanyakan detail Mengenai olahraga mereka Dan kemana-mana Hanya di Tunacho Terima kasih telah menonton!